Pemekanan terjadi pada kata yaumah izin Jadi bagi orang yang beriman Ketika membaca tanwin pada kata yaumah izin Tergambar sudah peristiwa kiamat di dalam hatinya Terekam sudah apa yang akan Allah perlakukan kepada manusia saat itu Yaumah izin, sampai diulang dua kali Yaumah izin Ini Masya Allah Hati seorang yang beriman kepada Allah Hati yang beriman kepada akhirat Akan bergetah Pantas kalau kemudian Waktu itu pernah saya ceritakan Bahwa Imam Abu Hanifah Terus mengulang-ulang surah Az-Zal-Zalah ini Dari selesai sholat Aisyah Masuk untuk sholat malam Sampai sholat subuh Ada kenikmatan yang luar biasa Ketika bertemu ayat demi ayat Dalam surah Az-Zal-Zalah di dalam sholat Ada kebahagiaan yang luar biasa Harapan Kepada akhirat Kesenangan luar biasa Bagi hamba-hamba yang hatinya tertambat kepada akhirat Tetapi sebaliknya Tetapi sebaliknya Hati yang tak terikat dengan akhirat Jauh dengan akhirat Mungkin hanya sebatas mengatakan Malaha Apa sih surah Az-Zal-Zalah ini Kau sampai Imam Abu Hanifah begitu Apa sih bumi ini Apa sih ayat ini Tetapi yang hatinya yakin Kepada akhirat Dengan kata Yaumah izin Pada tangannya saja disitu Menunjukkan tak perlu Diceritakan lagi huru-haranya Tak perlu Diceritakan lagi Seperti apa Kisah di akhirat Semua yang sudah hadir dalam hati Itu Tandina Jadi ayat yang ke-6 ini Akan melukiskan Hari Dimana manusia Nantinya Akan mengorek Mencari-cari Adakah Sebutir Sebutir debu Amal soleh Di dunia Pasti Jangankan begitu Ketika Seseorang Daftar Masuk kerja Atau daftar Masuk kuliah Di perguruan Tentu Ketika ada Pengumuman kelusan Maka dia akan mencari Namanya disitu Tentu akan kecewa Atau seperti apa Mungkin Ketika namanya Tidak masuk Dalam salah satu Yang terdaftar Disitu Dan itu tidak seberapa Coba kalau Bayangkan Kita mencari Nama kita Dalam urutan Orang yang masuk Kedalam surga Tidak ada di akhir Nanti Maka disitu Kita akan Merasa Penyesalan Di penyesalan Dan tidak ada Waktu untuk kembali Saatnya Menghadapi Penderitaan Tanpa akhir Penderitaan